Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik kali ini saya akan menjelaskan penyebab dinamo pengering ya dinamo pengering berdengung ya jadi untuk tabung pengeringnya itu gak berputar jadi ada suara dengung nah bagaimana cara kita menganalisanya ya cara ngeceknya, urut-urutannya seperti apa nah kemarin di tutorial sebelumnya kita sudah jelaskan untuk dinamo pencuci yang berdengung sekarang saya jelaskan untuk pengering ya nah untuk pertama, untuk dinamo pengering yang kita cek pertama ya ya mungkin ini agak susah ya kalau kita ini, tapi memang kalau ini kan memang kita harus periksa ya nah kalau kita menemukan dinamo pengering ya tabungnya gak berputar, apa pelan ada suara dengung jadi kondisi mesin cuci ini udah saya bongkar udah saya bongkar nah ini, ini kasusnya mungkin agak sama ya jadi kalau misalkan berdengung dilihat ya ini kan posisi seperti ini terpasang seperti ini nah di as tabung itu biasanya nah ini udah saya temukan ya kemarin jadi ada pakaian dalam biasanya melilit ya melilit di area sini, di as ini nah kalau dia melilit otomatis dia akan berdengung ya akan berdengung jadi putarannya terhambat ya jadi berat jadi mengakibatkan berdengung ya nah untuk selanjutnya untuk selanjutnya selain ada pakaian dalam ya selain ada pakaian dalam yang melilit lalu ke rem ya rem ini rem ini ke atas ya ke tuas pintu jadi pintu pintu tutup pengering ya nah ini naik ke atas nah ini biar jelas ya ini biar jelas nah ini jadi kalau misalkan tutup ini dibuka ya kalau ditutup ini dibuka dia ngerem ya karena tali ini ini tali buat nyambung ke rem ini ini kan ngunur ke bawah nah ini biar jelas saya bongkar ya nah ini nyambungnya ke sini ya jadi kalau tutupnya ditutupin dia narik begini otomatis ini terbuka ya terbuka tapi kalau misalkan ini dibuka tutupnya otomatis dia turun ke bawah nah jadi ngerem ya jadi kalau kita lagi nyuci mengeringkan kita buka tutupnya itu langsung berhenti ya ya di samping otomatis ini ya sweatnya ini putus ya seterumnya ya kalau pintu ini dibuka nah ini penyebabnya kalau misalkan remnya macet kenapa nah biasanya ini putus ya biasanya putusnya karena umur ya karena udah lama ya korosi bisa juga digigit tikus juga ya jadi kalau misalkan ini putus otomatis ini akan lepas ya kalau ini lepas otomatis ngerem terus ya jadi ngerem jadi kalau kalau dinamo pengering berdengung jadi ini harus dicek juga ya nah dicek cara ngeceknya kita putar begini diputarnya ke ke kiri ke kiri kalau kita putar begini berat oh berarti ini dilihat ke atas ya berarti ada yang putus ya nah yang selanjutnya sama seperti mesin cuci yang dinamo pencuci sama ya kapasitor kalau misalkan anggap ini yang normal gak ada masalah gak ada yang putus misalnya ya rem normal gak ada masalah kita cek juga kapasitor ya barangkali digigit tikus kabelnya atau kapasitor ini mati ya kapasitor ini mati apa lemah ya itu bisa menyebabkan eh dinamo pengering itu dinamo pengering itu bisa berdengung juga ya nah yang terakhir sama seperti tadi eh seperti kemarinnya eh masalah dinamo pencuci kita buka juga kita buka dilihat ini kalau misalkan ada karat karat apa ininya udah karat ya biasanya nempel ke sini nah itu bisa menyebabkan berat ya timbul dengung juga ya tapi sebelumnya kita pastikan bahwa ini hidup ya dites pakai apometer ya hidup ya jadi baru kita cek ke dalam ya cek ke dalam nah kalau di cek di dalam dan ini dipastikan ya kalau yang lain sudah selesai dianggap gak ada masalah yang terakhir pastikan ini ya kalau misalkan ini udah kegerus udah kemakan asnya mau gak mau harus diganti asnya ya atau bosingnya ya bosing yang di dalam ini harus diganti ya kalau misalkan belah kemakannya nah mungkin ya kalau ya ada yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar bisa ditanyakan nanti bisa saya perjelas lagi ya mungkin itu saja ya terima kasih mohon bantuannya dislike komen subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih